Informasi lainnya saudara, adik kandung Imam Maskyur korban penculikan dan pembunuhan anggota PASPAMRES ikut berunjuk rasa di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh pada Rabu Siang. Adik kandung Imam Maskyur meminta agar proses hukum kepada para pelaku adil. Adik kandung Imam Maskyur ikut serta bersama masa dari solidaritas masyarakat Aceh untuk keadilan berunjuk rasa untuk mengawal proses hukum terhadap anggota TNI tersangka penculikan dan pembunuhan Imam Maskyur agar dihukum seberat-beratnya. Dalam aksinya, para pendemo juga mendesak Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menangani kasus pembunuhan warga Aceh di Jakarta secara serius dan transparan. Jadi keluarga harap menutup keadilan seadil-adilnya atas keluarga kami sebagaimana keluarga kami yang tidak ada lagi abang yang mana dia orang yang mengenafkah kami, adik-adik kami ya Pak Abang kami. Polda Metro Jaya telah menangkap tiga warga sipil yang terlibat dalam kasus penculikan dan penganiayaan yang menewaskan Imam Maskyur. Ketiga tersangka kini ditahan di Polda Metro Jaya. Dari ketiga tersangka, satu diantaranya adalah KK Ipar Praka RM yang merupakan anggota Pas Pampres. KK Ipar Praka RM dalam kasus ini berperan sebagai driver. Sementara dua warga sipil lainnya belum diketahui perannya seperti apa. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyampaikan terkait kasus penculikan, Polda Metro Jaya telah menangkap dan menahan tersangka sipil. Total tiga orang sipil ditahan Polda Metro Jaya terkait kasus ini. Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid mendesak tiga oknum anggota TNI pelaku penculikan dan pembunuhan warga Aceh Imam Maskyur diadili di peradilan umum. Menurut Usman, ketiga pelakunya melanggar pidana umum dan penegakan hukumnya berada di tangan polisi, jaksa, dan hakim. Undang-undang TNI tahun 2004, TAP MPR tahun 2000, mengatakan anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada peradilan umum. Tetapi TNI mengatakan, oh kami punya undang-undang tahun 97 yang mengatakan kami punya wawonam. Loh, bukankah ada azas hukum bahwa hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama, azas hukum yang lebih khusus. Mengesampingkan hukum yang lebih umum. Jadi kalau itu tindak pidana umum, urusannya polisi, urusannya jaksa, urusannya hakim biasa di lingkungan pengadilan negeri. Penyidik polisi militer Kodam Jaya masih menyelidiki motif lain dari penculikan hingga pembunuhan Imam Maskyur. Hasil pemeriksaan kepada tiga anggota TNI diketahui jika pelaku ingin mendapatkan uang dengan memeras korban. Komandan Pompam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar menjelaskan, jika pelaku tak hanya menculik Imam Maskyur sendiri, namun juga menculik satu korban lainnya, yang dilepaskan setelah penganiayaan terhadap Imam berujung kematian. Dan Pompam Jaya menyebut, jika pelaku sengaja mengincar korban, karena mengetahui diduga ia menjual obat-obat terlarang. Boleh dikatakan, untuk kesimpulan sementara, para penjual kosmetik ini juga diduga, diduga juga menjual obat-obatan terlarang yang saya sampaikan tadi, obat-obatan daftar G tersebut. Sehingga kalau misalnya dilakukan tindakan-tindakan seperti itu, mereka cenderung tidak akan melaporkan permasalahan ini ke pihak aparat, dalam hal ini polisian. Nah, sehingga hal ini dianggap satu peluang untuk menjadikan mereka Lebih leluasa. Nah, siap. Begitu kira-kira, Mbak. Oke. Ibu dari Imam Maskyur menyebut, jika penculikan ini merupakan peristiwa kedua. Saat itu, Imam Maskyur sempat diculik oleh pelaku, namun berhasil dibebaskan. Sama abang dia, Syed Sulaiman. Jadi yang ditelepon saat itu abangnya? Iya, ke kampung nggak nelpon dia. Maksudnya? Sempat pulang? Kejadian pertama, nggak dinelepon ke kampung, ditelepon sama abang dia. Lalu dilepas? Iya. Waktu kejadian kedua, baru ibu tahu. Oh, jadi setelah korban meninggal dunia, ibu baru mengetahui? Iya. Peristiwa penculikan Imam Maskyur terjadi pada 12 Agustus 2023. Saat itu, tiga pelaku mendatangi korban dan berpura-pura sebagai polisi untuk menangkapnya terkait dugaan penjualan obat ilegal. Tiga pelaku langsung menangkap dan membawa korban dari toko kosmetik miliknya hingga menyiksa dan memeras korban. Pelaku meminta korban untuk menelpon keluarga untuk dikirimkan uang senilai 50 juta rupiah. Hingga akhirnya pelaku dianiaya sampai meninggal dunia dan jasadnya dibuang ke waduk di Purwakarta. Atas peristiwa ini, tiga TNI yang menganiaya Imam Maskyur hingga tewas telah ditetapkan sebagai tersangka bersama satu orang warga sipil. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton!